Pemirsa hujan disertai dengan angin kencang mengakibatkan sebuah bangunan kedai di Ngawi roboh. Tidak hanya itu sejumlah rumah warga rusak bagian atapnya dan beberapa pohon tumbang. Seperti inilah kondisi bangunan kedai yang roboh pasca hujan disertai angin kencang yang melanda wilayah desa klitik kecomatan Genengkau, Vaten Ngawi. Kondisi kedai ini nyaris rata dengan tanah. Bangunan kedai yang beratapkan jerami dan penyangga bambu ini sempat terangkat saat terjadi hujan yang disertai angin kencang. Sejumlah pengelola kedai juga masih terlihat membersihkan beberapa puing bangunan dan menyelamatkan sejumlah peralatan. Saat kejadian terdapat enam orang yang berada di lokasi tersebut. Beruntung semua berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Tidak hanya itu sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan terutama pada bagian atapnya. Pasca kejadian warga langsung memperbaiki rumah mereka. Bahkan tiang lampu penerangan juga roboh akibat kejadian tersebut. Di kejadian itu hujan sambil ada angin kencang. Dari arah selatan mengantam ke sini. Di situ roboh, ada orang di dalam asum lari, kan gabung itu. Habis itu sudah lari terus kayak di sini. Ada berapa orang waktu kejadian itu? Pembelinya ada dua, kerumnya ada empat. Enam orang di dalam. Enam orang. Ada yang terluka? Alhamdulillah sudah lari. Kejadian anginnya kencang banget, Pak. Terus saya kan ketakutan saya lari ke rumahnya tetangga. Jadi waktu kejadian ibu ada di dalam rumah? Di emperan sini. Oh di teras depan ini ya. Terus? Langsung saya kan takut langsung saya lari ke rumah tetangga. Tadi rusak bagian apa aja bu ini? Ya bagian atas sama teras. Sama asbas itu lemas. Lepas gitu enggak ya? Tadi di rumah hanya sendirian tadi? Enggak, ada tiga orang. Saya sama itu tetangga itu tersama yang mau hajatan itu sama adik tia itu. Terus langsung lari semua ke rumah tetangga. Tidak ada korban luka akibat kejadian tersebut. Sejumlah warga nampak masih membersihkan beberapa puing atap bangunan yang roboh. Petugas dari PLN juga nampak memperbaiki jaringan listrik yang sempat terputus. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.